Masih ingat dengan kasus-kasus ini? Atau ini? Itu adalah contoh kasus-kasus kekerasan dalam rumah tangga yang berujung pada proses pidana Kekerasan dalam rumah tangga terjadi karena kurangnya pemenuhan hak dan kewajiban anggota keluarga dengan baik Ketika hak dan kewajiban ini diabaikan keretakan dalam rumah tangga bisa menjadi semakin parah dan merusak keharmonisan keluarga Setiap anggota keluarga perlu memahami dan melaksanakan hak dan kewajibannya sesuai dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan dan buku ke-1 Kompilasi Hukum Islam tentang Hukum Perkawinan Mari kita lihat lebih dekat Hak dan Kewajiban Setiap Anggota Keluarga Hak Suami Kewajiban Suami Hak Istri Kewajiban Istri Hak dan Kewajiban Orang Tua Terhadap Anak Dengan memahami dan melaksanakan hak dan kewajiban masing-masing kita dapat menciptakan keluarga yang harmonis penuh kasih sayang dan bebas dari kekerasan Mari bersama membangun rumah tangga yang bahagia dan sejahtera menuju keluarga sakit Duhai pasangan jiwaku Marilah Satukan asa kita Ciptakan Keluarga Sakinah Di dalam merantas jalannya terima kasih matуждas